Puluhan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ terjaring razia di Kabupaten Cianjur. Banyaknya ODGJ yang dibuang dari luar daerah, berkeliaran dan merusakan warga, membuat Bupati, Dandim, dan Kapolres Cianjur turun tangan dalam razia tersebut. Satu persatu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dimasukkan ke mobil ambulans untuk dibawa ke rumah singgah dinasosial Cianjur. PLT Bupati Cianjur, Dandim, 0608 Cianjur, serta Kapolres turun tangan dalam razia tersebut. Razia tersebut dilakukan karena semakin banyaknya ODGJ dari luar Cianjur berkeliaran ke rumah warga dan berbagai tempat umum. Meskipun pemerintah daerah Cianjur sudah kerap kali melakukan razia ODGJ, namun setiap bulannya jumlah ODGJ dari luar Cianjur semakin bertambah. Razia tersebut dimulai dari Jalan Muka Depan, Pasar Muka, Kecamatan Cianjur, Kota, dan wilayah Cipanas, Cikalong, dan Jalan Raya Bandung. Hasilnya, 49 ODGJ terjaring razia, 9 perempuan, dan 40 laki-laki. Menurut PLT Bupati Cianjur, kebanyakan ODGJ yang terjaring dan dibawa ke rumah sehingga tersebut berasal dari luar Cianjur. Hal tersebut terlihat dari bahasa yang digunakan, kebanyakan ODGJ tidak dapat berbahasa Sunda. Untuk mengantisipasi maraknya pembuangan ODGJ dari luar Cianjur, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Cianjur dan Kodim Cianjur terkait masalah tersebut. Kita sudah menangkap, mengambil ODGJ di seputar Kodim Cianjur, sudah hampir 49 orang. Jadi dari perempuan 9, dan sisanya laki-laki. Insya Allah hari ini kita bawa ke rumah sehingga, Cianjur juga punya rumah sehingga, dan seterusnya akan kita serahkan ke Panti. Dan setelah dari Panti sehat, akan kita serahkan kepada keluarga masing-masing. Sementara itu usai dibawa ke rumah singgah Dina Sosial Cianjur, puluhan ODGJ tersebut akan dibawa ke Panti Welas Asih Sukabumi untuk diobati dan jika sudah sembuh akan dikembalikan ke pihak keluarga. Heri Setiawan, Bandung TV